Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia Kali ini kita akan coba bahas topik di minggu ke-12 mengenai integral tak tentu Untuk integral tak tentu ini sebenarnya itu masih berkaitan ya dengan turunan Karena integral tak tentu itu sendiri itu adalah anti turunan Nah itu spoilernya ya, coba kita lihat disini Oke kita punya disini definisi anti turunan Nah gini, pertama kita punya sebuah fungsi namanya disini F besar gitu ya Sebenarnya enaknya itu bukan dari definisi sih kita mulainya ya Biar lebih enaknya itu kita mulai dari Nah mungkin saya jelasin sedikit Nah Oke wait Nah gini ya Misalnya nih saya punya Fx Ya suatu fungsi misalnya adalah 4x Pangkat 3 gitu Nah Nah kira-kira Apa Gini Apakah Apa fungsi Fx Yang merupakan Bukan Yang gitu ya Sedemikian Sehingga F aksen X nya itu sama gitu Dengan Fx Nah Apa itu fx nya gitu Atau Dengan kata lain Turunan Dari Fx Itu adalah F besar X Nah Kalau kita punya Hasil turunannya Tapi kita pengen tahu Fungsi asalnya Ya kita bisa Bekerja Berarti kita bekerja Kebalikan gitu ya Karena kita gak tahu Apa itu fungsi asalnya Nah karena kan kita tahu tadi ya Fungsi fx nya itu adalah 4x Pangkat 3 Kalau kita coba-coba aja ya Berarti si fx nya itu Karena turunannya Berpangkat 3 Disini Nah maka kita Bisa Tebak disini Pasti pangkatnya 4 Gitu kan Nah Karena kan Kalau turunan itu Pangkatnya berkurang ya Berkurang 1 Nah Karena pangkatnya 3 Makanya disini pangkat 4 Nah Supaya muncul 4 Ya kalau kita menurunkan X pangkat 4 kan Hasilnya harusnya 4x Pangkat 3 Nah ini kan sesuai ya Dengan apa yang kita mau Ya Secara tidak langsung Kita dapat nih Apa ya Secara dengan cara Coba-coba gitu ya Kita memperoleh Oh ternyata Fx nya itu adalah X pangkat 4 Ya Turunan dari fx adalah F besar x Yaitu 4x pangkat 3 Dengan Gitu kan Fx nya adalah X pangkat 4 Nah sekarang coba Perhatikan lagi Turunan Dari Fungsi apa Gitu ya Sehingga Atau turunan fx Oke Kita Ulang lagi Lalu Kalau kita punya Hasil turunannya Itu fx Sama dengan 4x pangkat 3 Ditambah 2 Nah Itu kira-kira Apa Turunan asal Turunan fx Apa Fungsi fx nya Sehingga Kalau fx diturunkan Hasilnya 4x Pangkat W Saya keliru nih Kayaknya ya Hmm Kayaknya Saya selalu keliru Kalau menjelaskan ini W dulu Oke Nah disini Berarti Bagaimana Kalau misalnya Kita mengambil Fungsi kan Ini kan Dengan fx Sama dengan X pangkat 4 Lalu bagaimana Kalau misalnya Fx nya itu Sama dengan X pangkat 4 Tambah 2 Nah ini kan Kalau kita turunkan 4x pangkat 3 Ditambah 0 Ya Ini juga sama Dengan F besar x Ya Lalu bagaimana Kalau misalnya Kita ambil Fx nya itu X pangkat 4 Ditambah 5 Ya Turunannya juga Akan kita dapatkan 4x pangkat 3 Ditambah 0 Yang mana Ini sama dengan F besar x juga Nah disini Nah disini ya Seperti yang kalian lihat Bahwa Fungsi asal Yang menghasilkan Turunan sama dengan Ini Itu sudah banyak Ya Bisa ini Kemudian bisa ini Bisa ini Nah Kalaupun kita Kita ubah Ubah gitu ya Apa Si konstanta Belakang ini Dengan Bilangan yang lain Ya Itu tetap Akan menghasilkan Turunan yang sama gitu Nah secara Secara umum Kita bisa tulis ya Sehingga Gitu kan Kita bisa tulis Dapat Ditulis Si fx itu Adalah X pangkat 4 Ditambah suatu Konstanta Dimana Ditambah c Dimana c itu adalah Konstanta Gitu Bilangan real Nah Pada Akhirnya Yang si fx ini Yang ini Nah ini Kalau misalnya Kita baca Dari Kiri ke kanan Gitu ya Jadi Fx Atau sorry Kalau kita mau Menyatakan F besar x Gitu kan Maka Kita bisa nyatakan Gini Turunan Dari Fx Sama dengan X pangkat 4 Tambah c Adalah F besar x Sama dengan 4x pangkat 3 Nah sekarang Bagaimana Cara kita Menyatakan Si f besar x Nah Jadi Titik-titik Dari F besar x Sama dengan 4x pangkat 3 Adalah Apanya fx Gitu Jadi Apanya x Jadi apa hubungan Si f besar Kalau hubungan Fx dengan F besar F kecil dengan F besar Itu kan Turunan F kecil Itu F besar Nah sekarang Kalau kita mulai Dari f besar Fungsi f besar itu Apanya F kecil Gitu Nah Kalau kita Bekerja dari sini Nah itu Apa Harusnya Istilahnya disini Kan gitu ya Pertanyaannya Nah Kalau misalnya Kita bawakan Ke tools-tools Yang lain Di matematika Misalnya ya 4 ya Misalnya Akar Dari 4 Adalah 2 Misalnya gitu kan ya Nah lalu Pangkat 2 Ini akar Pangkat 2 ya Pangkat 2 Dari 2 Adalah 4 Nah Istilah ini kan Sebenarnya Itu saling Ini ya Berkebalikan Nah Ini yang mau kita cari Sebenarnya Akar Pangkat 2 Dengan Pangkat 2 Nah Ya Akar Pangkat 2 Dengan Pangkat 2 Ya itu adalah Sesuatu yang Saling berketebalikan Nah sekarang Turunan itu apa Lawannya Gitu Nah Muncullah istilah Disini Ya lawannya Itu adalah Anti Turunan Nah Gitu Jadi Kalau kita mau Mengatakan Si F F kecil Adalah F apa Turunan dari F kecil Itu adalah F besar Nah Kalau si F besar Siapanya F kecil Ya F besar adalah Anti turunan Dari si F Kecil Nah Secara Bahasa Kalau mau Menyatakan turunan Ya Dalam simbol Ya kita kan cukup Menyatakannya Dalam bentuk Seperti ini ya Turunan F kecil Ya berarti kan Kita bisa simbolkan F aksen X Itu adalah F besar Kan gitu Nah sekarang Kalau kita mau Menyatakan anti turunan Bagaimana Nah itu kan sekarang Nah muncullah Simbol Yang kita kenal Selama ini Sebagai Integral Gitu Jadi Ini Kita bisa tulis Integral Dari 4 X Atau Kalau mau Ini ya Berarti Integral Dari 4 X Pangkat 3 Nah Kita harus memasangkan Simbol cacing Dengan DX Ini Secara Ini ya Secara Berdampingan Gitu Jadi Anti turunan Jadi Integralnya Ini tuh Sebenarnya Kita bahasanya Adalah Anti turunan Dari 4 X Pangkat 3 Adalah X Pangkat 4 Ditambah C Gitu Atau Dengan kata lain Ya Ini bisa Saya hapus Dulu Dengan kata lain Kita bisa Tuliskan Ini sebenarnya Anti turunan Dari F besar X DX Itu adalah F Kecil Nah kan ini Seperti ini ya Simbol Simbolnya tadi Nah Makanya Sebenarnya Untuk simbol Cacing Dan DX Ini Itu adalah Sebenarnya Simbol Anti Turunan Yang mana Bahasanya Sekarang itu Kita sebutnya Integral Tak Tentu Nah gitu Jadi Secara Definisi Integral Tak tentu Itu adalah Sebuah Anti turunan Dari Suatu fungsi Yang hasilnya Adalah Fungsi lain Gitu Oke Nah Nah kita balik lagi Ke bentuk Definisi Nah jadi Definisinya Seperti ini Makanya Disini Kita tulis F besar X Dikatakan Sebagai Anti turunan Dari F Kecil Ya Ini pada Suatu interval E Di mana Disini X gitu Anggota I ya Himpunan Disini Nah jika Dan hanya jika Kalau kita turunkan Si F X nya itu Akan sama Dengan Nah ini Kebalikan Nah ini Saya selalu Kebalik Kalau Makai Simbol Gitu ya Jadi Saya mohon maaf ya Ini disini Berarti Yang tadi Yang tadi kan Saya gunain Yang kita turunkan Itu adalah F kecil ya Nah tapi Di definisi ini Itu Yang dia jadikan Fungsi asal Itu adalah F besar Cuman It's okay Maksudnya Disini Sama aja Cuman disini Hanya ada Apa Keterbalikan Dalam Memisalkan Ya Jadi disini Itu Apa Si F X Tambah C nya Inilah Yang Menjadi Anti turunan Dari si F X Nah ini Coba Ini kan tadi Ini nih Contoh kita Terus Hasilnya adalah Ini Itu kan ya Nah Kalau tadi Saya contohkan Ini itu adalah F kecil Yang sama Dengan X pangkat 4 Ditambah C Nah yang ini Itu yang saya misalkan Sebagai F besar 4X Pangkat 3 Nah sedangkan Kan di Ini Apa Di slide nya Ini kebalik Jadi it's okay Silahkan coba Dipahami Apa Dipahami lagi Dibaca lagi Ini ya Oke Nah Kemudian Kita bisa Tuliskan disini ya Karena Kalau Misalnya Kita Apa Mau Menjadikan Anti Turunan Dari FX Dapat Dilembangkan Dengan Ini Gitu kan Berarti Kalau misalnya Kita mau cari Anti Turunan Dari F Besar Ya Misalnya Adalah F kecil Misalnya Ya Ini bisa Diganti Ini bisa diganti Dengan Integral FX DX Itu adalah F kecil X Tambah C Jangan lupa ya Nah Atau Kita juga bisa Tuliskan Anti Turunan Dari Misalnya AX Adalah BX Misalnya Ini hanya penamaan aja Maka Kita bisa Tuliskan Disini Ya ini Jangan lupa Tambah C Ini penting ya Tambah C Maka kita bisa tuliskan Integral dari AX DX Itu adalah BX Tambah C Nah Gitu Jadi Kalau misalnya Disini Anti Turunan Dari F Kecil Nah Itu adalah F besar Maka kita bisa Tulis seperti ini Oke Nah Sekarang kita Masuk ke Aturan-aturan Yang ada Di integral Tak tentu ya Disini kita punya Aturan pangkat Jadi Kalau misalnya Kita tadi Mencoba-coba ya Mencari antiturunannya Nah sekarang Kita akan Pakai Aturan pangkat Untuk menentukan Antiturunan Suatu fungsi Misalnya kita punya Fungsinya itu Berbentuk Pangkat X pangkat N Maka apa Antiturunannya Nah artinya apa Kalau kita nyari Antiturunan Dari X pangkat N Adalah Nah Adalah apa Artinya apa Apa fungsi yang Kalau kita Turunkan Hasilnya itu X pangkat N Kan itu Maksudnya Nah berarti Secara Artinya Secara Definisi turunan Berarti kan Pangkatnya harus Lebih Lebih ya Karena Apa Si fungsi ini Adalah hasil turunan Berarti Disini harusnya X pangkat N Plus Satu Gitu kan fungsinya Nah Kalau ini Kita turunkan Kan nanti ada N tambah Satu Gitu kan Kali X pangkat N Nah Sedangkan disini Hanya ada X pangkat N Berarti disini Harus kita Bagi dengan N Plus Satu Nah makanya disini Per N plus Satu Jadi Antiturunan dari X pangkat N Adalah X pangkat N Plus Satu Per N plus Satu Jangan lupa Ditambah C Makanya Seperti ini Dia jadinya Disini ada syarat Bahwa N nya itu Tidak boleh Sama dengan Min satu Karena kalau Sama dengan Min satu Nanti kan Ketika Kita tambah Satu Itu kan jadi Pangkat N Jadi tidak Sesuai dengan Apa yang kita Definisinya Nah ini contohnya Misalnya kita mau Mencari Integra tertentu Dari X pangkat 7 Nah maka Berdasarkan Aturan pangkat Kita bisa langsung X Si pangkat X nya itu Kita tambah Satu Ya kan Lalu kita bagi Dengan Pangkatnya Tambah satu Juga Nah jangan lupa Ditambah C Jadinya seperti ini Lalu selain Aturan pangkat Kita juga punya Sifat Kelineeran Integral Jadi Kelineeran Integral ini Terdiri dari Dua bentuk Pertama Perkalian dengan Konstanta Jadi K Disini itu Itu adalah Konstanta Dimana Konstantanya ini Anggota Bilangan real Jadi kalau kita Punya Perkalian Konstanta Dengan fungsi Kita mau mencari Integral tak tentunya Disini ada Dx Maka kita bisa Keluarkan dulu K nya Seperti ini Lalu kita cari Integral tak tentu Atau nanti turunan Dari si Fx Aja Jadi baru kita Kalikan dengan K Jadi sama Sama aja Nilainya Nah Begitu pula Kalau misalnya Kita mau mencari Anti turunan Dari suatu Penjumlahan Atau pengurangan Fungsi Nah Kita juga bisa Melakukan Penjumlahan Terhadap Anti turunan Masing-masing Fungsi Nah Syaratnya disini Memang Si F Dan si G Ini harus Terintegralkan Di suatu Himpunan Tertentu Nah Disini kita punya Contoh Contohnya Kita akan Menggunakan Kelineeran Integral Untuk mengerjakan Ini Nah ini kan Dua buah Fungsi Yang Dijumlahkan Penjumlahan Dua buah Fungsi Maka kita bisa Kerjakan Dengan Mengintegralkan Masing-masing Fungsi Nah Integral Atau Anti turunan Masing-masing Fungsi Lalu Kalau udah dapat Kita Jumlahkan Nanti Nah ini Ketika kita Bertemu Ini kan Sebenernya Konsanta Dikali Fungsi Pangkat Sebenernya Pengerjaannya Juga bisa Seperti ini Kalau kita Menggunakan Semua Aturan-aturan Yang ada Maka Tiga Kita Keluarkan Yang terkisar Adalah Integral Tentu Dari X Pangkat Dua Dex Nah Yang ini Empatnya Kita Keluarkan Integral X Dex Nah Nah Barulah Ini kita Gunakan Aturan Pangkat Disini Aturan Pangkat Itu kan Sepertiga X Pangkat Tiga Ditambah Nah ini Kan sebenarnya C1 Dari Satu Buah Integral Ini Nah Ditambah Empat Ini Seperti dua X Pangkat Dua Tambah C2 Nah ini Bisa Dibagi Jadi satu Yang tersisa X Pangkat Tiga Ditambah C1 Ditambah Nah ini Juga bisa Dibagi Jadinya Dua X Pangkat Dua Ditambah C2 Nah ingat C1 Dan C2 Ini Adalah Suatu Konstanta Kita Tidak Tau Apakah Dia Beda Atau Sama Yang Tidak Diketahui Maka Kita Bisa Jumlahkan Dia Penjumlahan Dia Pasti Nanti Akan Berupa Konstanta Sehingga Kita Bisa Simbolkan Konstanta Ini Dengan Simbol Yang Baru Sehingga Kita Punya X Pangkat 3 Ditambah 2 X Pangkat 2 Ditambah C Besar Jadi C Besarnya Ini Adalah Konstanta Begitu Juga Untuk Pengerjaan Yang Nomor 2 Dan Nomor 3 Ini Ada Pangkat Yang Pecahan Dan Kita Punya Bentuk Akar Kalau Bentuk Akar Kita Bisa Ubah Dulu Ke Bentuk Perpangkatan Ini Sebenarnya Sudah Dikerjain Jadi Disini Kita Punya Oh Iya Ini Lebih Detail Lagi Sebenarnya Berarti Disini Ada Oke Kita Keliru Disini Jadi Ini Harusnya Sebenarnya Dikurung Jadi Ketika Dikurung Berarti Disini Ada Pengali 3 C1 Disini Ada Pengali 4 C2 Lalu Kita Jadikan C Nah Dimana C Itu Adalah 3 C1 Ditambah 4 C D2 Nah Gitu Sedangkan C1 Dan C2 Itu Adalah Anggota Bilangan Real Dia adalah Konstanta Kira-kira Seperti itu Ya Nah Untuk akar Pengerjaannya Tetap sama Ya Tapi Disini Yang Pangkatnya Itu Berupa Dia Pangkat Tapi Sebagai Penyebut Kita Jadikan Dulu Dia Sebagai Pangkat Negatif Jadi Ini Seperti Pangkat 2 Itu Bisa Diubah Menjadi T Pangkat Min 2 Jadi Yang Ini Awalnya Di Penyebut Bisa Jadi Pembilang Kalau Pangkat Pangkatnya Diganti Tandanya Nah Kemudian Yang Ini Ini kan Pangkat Setengah Sebenarnya Jadi Akar T Nah Ini Sebenarnya T Pangkat 1 Yang Akar Yang T Angkanya Ini Sebenarnya Pangkat 2 Nah Jadi Ini Bisa Ditulis T 1 Per 2 Lalu Setelah Itu Baru Kita Cari Pisahkan Dia Sesuai Dengan Kelineeran Penjumlahan Lalu Masing-masing Kita Integralkan Jadi Integral Ini Berarti Kita Bisa Pakai Aturan Pangkat Nah Dapatlah Seperti Ini Oke Nah Disini Dia Langsung Dia Jadikan Disini Ada C1 Nanti Disini C2 Untuk Konsanta Nah Langsung Dia Jadikan Sebuah Konsanta Baru Yaitu C Sehingga Kita Memperoleh Hasil Akhirnya Seperti Ini Nah Disini Ada Aturan Pangkat Digeneralisir Jadi Disini Sebenarnya Secara Tidak Langsung Ini Adalah Pemakaian Integral Apa Yang Namanya Substitusi Sebenarnya Jadi Gini Kalau Misalnya Kita Punya Fungsi Yang Dapat Dideferensiasikan Dan N Suatu Bilang Rasional Yang Bukan Min Satu Jadi Yang Ini Itu Dia Punya Turunan Itu Syaratnya Dulu Dan Perkalian Fungsinya Itu Suatu Fungsi Berpangkat N Dikali Dengan Turunan Fungsi Itu Sendiri Fungsi G Maka Kita Bisa Tulis Hasil Integral Itu Berupa Si G Tadi Itu Berpangkat N Plus 1 Dibagi N Plus 1 Nah Ini contohnya Mungkin untuk contohnya Kita kerjakan Bersama-sama Pertama Kita Punya Ini Gak Bisa Dipotong Pertama Kita Punya X Pangkat 4 Tambah 3 X Integral Integral Apa Tadi X Pangkat 4 Tambah 3 X X Pangkat 4 Ditambah 3 X Pangkat 30 Dikali 4 X Pangkat 3 Tambah 3 DX Nah Dalam Mengerjakan Ini Kita Gunakan Tadi Formula Kita Cek Disini Kita Ambil GX Itu Adalah X Pangkat 4 Tambah 3 X Nah Turunannya Adalah 4 X Pangkat 3 Ditambah 3 Nah Berdasarkan Aturan Pangkat Dijeneralisir Kalau Kamu Punya GX Berpangkat N GX Dan DX Maka Ini Hasilnya Nanti Adalah GX Berpangkat N Plus 1 Dibagi N Plus 1 Ditambah C Nah Ini kan Tepat Ini Adalah GX Berpangkat 30 Yang Ini Adalah GX DX Nah Berarti kan Sebenarnya GX Kita sudah Dapat Apa Nah Sekarang Kita bisa Tuliskan Sama Dengan Hasilnya Adalah Si GX Tadi Kita Pangkatkan Dengan N Plus 1 Berarti GX X Pangkat 4 Ditambah 3X Ini Berpangkat 31 Dibagi Dengan 31 Ditambah C Nah Kita juga Bisa Pakai Cara Substitusi Sebenarnya Untuk Memudahkan Misalkan Ini sama Sebenarnya Tapi Ini akan Lebih terpakai Kalau Misalnya Kita Tidak Menemukan Bentuknya Persis Sama Seperti Ini Coba Kita Lihat dulu Soalnya Yang Lain Oke Ya Inilah Contohnya Contohnya Seperti Ini Dua Integral Ya Kita Oh Segini Saya kerjain Dulu Yang nomor Satu Ini Dengan Cara Substitusi Cara Substitusi Kalau Ini Cara Aturan Pangkat Dijenere Dijenera Dijenere Apa Sih Generalisir Generalisir Nah Gitu Nah Caranya Gimana Sama Sebenarnya Cuma Kita Misalkan Jadi Kita Punya Awalnya Integral X Pangkat 4 Ditambah 3 X Per Pangkat 30 Kali 4 X Pangkat 3 Tambah 3 DX Nah Ini Kita Misalkan Misal U Adalah Si UX Ini Maksudnya Si X Pangkat 4 Ditambah 3 X Maka DU Adalah Nah Ini Sebenarnya kan DU DX gitu Ya DU Artinya Kita Turunkan U Terhadap X Nah Yang Si X Pangkat 4 Tambah 3 X Juga Kita Turunkan Terhadap X Jadinya Adalah 4 X Pangkat 3 Ditambah 3 DX Yang Lupa Ini Dikurung Nah Kemudian Kita Pasangkan Yang Ini Kita Ganti U Yang Ini Kita Ganti Dengan Yang Ada Gitu Yang Ada DX Nah Ini Kebetulan 4 X Pangkat 3 Tambah 3 Itu Adalah Si DU Maka Kita Bisa Tuliskan Disini Integral UX Atau U Gitu Kan U Pangkat 30 Nah Ini Semua Itu Adalah DU Nah Sehingga Karena Disini Variable Sudah Jadi U Dan Kita Sudah Ganti DX Jadi DU Maka Kita Bisa Integralkan Disini Seper Pake Atur Pangkat Seper 31 U Pangkat 31 Ditambah C Apakah Sudah Selesai Belum Karena Soal Asal Kita Kembalikan Lagi Seperti 31 U Adalah X Pangkat 4 Ditambah 3 X Berpangkat 31 Ditambah C Nah Kira-kira Seperti Itu Mungkin Kita Bisa Cobakan Yang Nomor 3 Dulu Nah Nomor 3 Kita Punya Integral Dari X Kuadrat Ditambah 4 Perpangkat 10 X DX Nah Ini Kita Coba Menggunakan Metode Substitusi Misal U Adalah X Pangkat 2 Ditambah 4 Berarti DU Adalah 2 X DX Nah Perhatikan Disini Ini kan Bisa Kita Ganti Yang Yang Ini Menjadi U Lalu X DX Menjadi Apa Nah Disini Kita Punyanya 2 X DX Nah Gimana caranya Supaya Kita Mempunyai X DX Ya Berarti Caranya Kita Bagi Ini Setengah Kan Ya Setengah Dari 2 X DX Yang Ini Juga Setengah D U Hasilnya Jadinya Apa D U Per 2 Sama Dengan Ini Satu Jadinya X DX Nah Udah Nampak Ya X DX Adalah DU Per 2 Nah Sekarang Tinggal Diganti Integral U Pangkat 10 DU Per 2 Nah DU Per 2 Kan Setengah Sebenarnya Tadi Nah Setengah Ini Bisa Keluar Dari Tanda Akar Berdasarkan Keliniran Tadi U Pangkat 10 DU Nah Berarti Ini Kita Bisa Integralkan Pake Aturan Pangkat 1 Per 11 U Pangkat 11 Ditambah C Tau 1 Per 22 Nah Ini Sebenarnya Gini ya Beginilah Jadi 1 Per 22 U Pangkat 11 Ditambah C 1 Per 2 Nah U Bisa Kita Ganti 1 Per 22 U X Pangkat 2 Ditambah 4 Ditambah Nah Ini C 1 Per C 2 Itu C Besar Dimana C Besar Itu C 1 Per 2 Nah Disini C1 Adalah Konstanta Nah Gini Lebih kur Dan Kurang Nah Untuk Latihan Silahkan Bisa Dikerjakan Soal Latihan Ini Menggunakan Teori-teori Yang Sudah Kita Bajari Tadi Oke Sekian Saja Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya